Intro Keberadaan Ombudsman sebagai lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik para penyelenggara negara maupun pemerintahan tidak bisa dipandang sebelah mata Para pengguna APBD atau APBN tidak bisa lepas dari pengawasan lembaga yang sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional tersebut Di Banten, Ombudsman dibawa ke pemimpinan Dedy Irsan berperan aktif dalam mengawasi pelayanan publik Bahkan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Banten kebanjiran pengaduan yang diantaranya soal bantuan sosial bansos Dedy Irsan mengungkapkan Banten berada di posisi kedua tertinggi soal laporan bansos Fungsinya mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan Bisa jadi kehadirannya yang ditakuti namun juga diharapkan oleh masyarakat Lembaga ini bernama Ombudsman Bersama saya Yair Jaya Sabika dalam sejak tokoh bersama ketua Ombudsman RI perwakilan Banten Dedy Irsan Bersama saya sudah hadir Ketua Ombudsman RI perwakilan Banten Bapak Dedy Irsan Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam 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 Bicara Bisa jadi ditanggungi oleh pembangga api yang bukan mengawasi, tapi mengawasi masyarakat Nah, kemudian kenapa Dedy Irsan mau menggantikan yang mengawasi? Artinya Anda berapa? Ceritakan, sebenarnya Dedy Irsan itu lapar belakangnya apa sih? Baik, terima kasih Bang Dhabi Jadi saya ini Dedy Irsan sebenarnya hanya memisahnya di A7 Sama dengan yang lainnya Jadi saya, belakang terbang saya, sekarang background saya adalah seorang apokat atau loyal Dulunya saya apokat atau loyal, lalu saya bergabung di Ombudsman Republik Indonesia Saya dulu asisten Ombudsman RI Oh, kamu sudah masuk di dalam? Ya, saya dulu asisten Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Jadi sejak awal 2008 saya bergabung di Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara Saat itu namanya masih Komisi Ombudsman Nasional Sejak awal 2008 hingga Desember 2019 ketika ada seleksi Kepala Perwakilan saya mencoba bertarung dan berjuang melalui jalur umum Jadi bukan Semuanya umum Jadi, ya saya kebetulan saja, pikiran saya sebetulnya asisten Ombudsman Tapi siapapun warga negara Indonesia berhak ikut berdaftar dan bersaing asal memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Candidia Seleksi Terus saya bertarung, berjuang melalui perakuan hapan seleksi tersebut Hingga akhirnya saya pilih menjadi Kepala Perwakilan Umbudsman RI Provinsi Banten Dan dilantik pada akhir Desember 2019 Dan mulai bertugas di Perwakilan Banten 1 Januari hingga saat ini tanggal 16 seduli Jadi priodenya ini adalah priode 2020-2025 Jadi kita ragu Mbak, kenapa tertarik? Mas Umbudsman? Ya, saya meninangkan pekerjaan ini ya Karena memang Minang pekerjaan ini adalah Melakukan pengawasan Kepala Perwakilan Publik Yang disenggara oleh Penelenggara-penelenggara Dan penelitahan Berbanding itu GUMN, BHFN Dan juga BUMD Dan Persorangan Atau badan swasta Yang Sebahagian Atau segerudanannya berasal dari APBN Atau APPD Dan juga Yang mengelenggarakan Penelenggaraan publik tertentu Yang Yang menjalankan misi Negara Atau pemerintah Seperti Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Walaupun itu Kelastan Itu juga Menjadi objek Pengawasan Dan Untuknya Karena kita bisa Bantu Masyarakat Dan juga Tujuannya Juga Memperbaiki Pelayanan publik Yang disenggarakan oleh Penelenggaraan publik Sehingga Semua merasakan manfaat Dari Hati-hati Kita Terus Berjimpung Di Ombudsman Nah Bang Ketika Anda Dinyatakan Anda Ditantik Sebagai ketua Ombudsman Perlokan Ketika Di Banten Bahwa Yang pertama Kita harus juga Menyesuaikan dengan Kearitan lokalnya Di Banten Yang Dengan Tanah Jawara Kultur masyarakatnya Keras Yang sebenarnya Menurut saya Tidak terlalu berbeda Dengan Kultur masyarakat Medan Saya juga Laki-laki besar Ketika Saya di Banten Ya Kita tinggal Menyesuaikan dengan Budaya Seperti apa Kita tetap Hormat Sopan Sama Orang-orang Tua yang ada Disini Lalu cara kita Proses Menyesuaikan laporan Ya tetap Mendepankan Etika Etika Dan profesi Yang ada Sama kita Kita tidak Gagah-gagahan Membuat orang Misalnya Sampai Tersinggung Bagaimana Cara kita Kenal Ombudsman ini kan Diharapkan Bisa menyelesaikan Pesoran-pesoran Yang ada Di masyarakat Dan juga Stakeholder Terkait Kita harapkan Pemerintah Kementerian Lembaga Yang ada Di Wilayah Provinsi Banken Juga Mau Mengikuti Apa Pesaran-pesaran Masukan Yang kita Sampaikan Pertanyaan berikutnya Selama Atau Sudah Setengah tahun Kementerian Tentu Sudah 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 Daring, posko daring, posko pengaduan dari COVID-19, dan Ombudsman Banten menerima laporan sebanyak sejak dibuka hingga ditutup, selama 2 bulan kita menerima 204 pengaduan, merupakan ketinggis Indonesia, jadi ada 204 laporan tertinggi di Indonesia ya? Jadi terkait posko daring pengaduan ini dan biodiversitas yang dilaporkan itu adalah tentang Bansos, jadi lebih dari 90% laporan yang masuk di Ombudsman pada saat pandemi COVID-19 ini adalah Bansos. Lebih dari sini apa tuh? Apakah yang kecewa, kan ada beberapa daerah yang terkait Bansos yang kecewa dengan wujud yang diberikannya, yang ada yang terima, dipikir sesuai dengan yang mereka terima di Ombudsman. Nah, laporan itu terkait apa aja ya secara spesifik? Yang seperti ini juga ada, tapi mayoritas itu adalah masyarakat yang tidak mendapatkan Bansos. Jadi dia nggak dapat, apapun saya nggak dapat, tapi nggak dapat. Kalau kita hubungi, cara hubungi kejabat-kejabat di tiap pemerintah daerah yang ada di Banten, pemerintah Bupaten Kota, menuliskan laporan tersebut untuk mendapatkannya. Ya beberapa sudah selesai, sudah didata dan mendapatkan. Beberapa lagi tinggal sudah didata, tinggal menuju progres untuk menerima dan buat. Ini yang terus kita concern dan fokus di sini hingga akhir Juli ini. Sampai sekarang atau masih di buka? BOSCO itu secara nasional, ya secara nasional sih Indonesia, BOSCO itu sudah ditutup. Tapi kita laporan tak menerima, tidak ditutup. Nah kalau bicara tentang pemerintahan, kemudian tindakan juga. Apa yang tadi disampaikan Banten soal Mansos tertinggi kedua dari Indonesia ya? Ya. Nah dari pusat sendiri ada atensi atau apa? Untuk terkait dengan tinggi atau apa? Ya atensinya agar kita bisa menyelesaikan seluruh pelaporan itu dengan segera. Sesuai dengan sasaran. Karena rambut semua wajib menindaklanjut seluruh pelaporan yang masuk yang sudah terkarifikasi secara formal dan materi. Jadi sekarang kita yang selesai sudah di atas 30% yang lancang itu senang proses. Semua sudah tidak lanjut, tinggal menuju proses. Mbak, beberapa kasus sering saya lihat juga. Ada ingin bahwa di lembaga pemerintahnya bahwa sepertinya ombudsman juga tidak terlalu seles di lembaga pengawasan lainnya. Nah bagaimana Abang menjawab itu terutama terhadap pemerintah daya? Terima kasih. Jadi pemerintah ini kan memang bukan pemerintah yang bisa memberikan tindakan, maksudnya sanksi gitu ya. Tapi kan kita ini pemerintah yang bisa memberikan pengaruh. Ya yang baik kita lakukan adalah melakukan komunikasi yang harmonis dan sinergis dengan seluruh stakeholder yang ada di pemerintah Provinsi Banteng. Dan pemerintah Kabupaten Kota yang ada di Banteng. Harapannya apa? Harapannya jika ada laporan-aporan masyarakat bisa diselesaikan dengan segera gitu. Jadi ini sudah mulai nampak, yaitu nampak dari tingginya antusias masyarakat melakukan pengurusan Banteng. Dua, ya sampai saat ini pemerintah Kabupaten Kota juga cukup responsif untuk menindaklanjuti surat-surat kami, klarifikasi kami, dan koordinasi-koordinasi kami yang kami lakukan itu berjalan cukup baik. Artinya mereka masih mau mendengar apa yang disampaikan oleh Banteng. Pertanyaan terakhir, terkait dengan yang tadi kita ulas soal bahan sosial. Dan sekarang memang dalam posisi aktual gitu ya. Kalau dari pemerintah daerah, baik Provinsi Kabupaten Kota, terkait antus daerah mana yang paling banyak lakukan? Dan kemudian apa temuan terhadap penghukumannya? Ya, jadi Banteng memang pemerintah Banteng sejak muka poskodari mulai akhir April hingga akhir Juni itu kita menerima 242. 242 terkait lima sektor pelayanan, yaitu banteng sosial, pelayanan kesehatan, transportasi, keamanan, dan keuangan. Tapi Mbak Sos padahal yang paling banyak dilakukan lebih dari 90% tersebar di 8 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Banteng. Ya, sebarannya hampir merata, tinggi, dia di Kabupaten, ada di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Cerang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Lebak. Kalau tentang kesehatan sendiri, apa keduanya tidak terlalu banyak? Ya, mungkin apa, pemeriksaan, rapih tes yang tidak lama sih nanti memang. Oh, kan rapih tes kue tes. Tapi juga tidak terlalu banyak. Jadi paling banyak itu adalah di pelayanan platform sosial. Bang, ini kami terima kasih sudah diberi waktu dan kesempatan menerokomen caranya. Benar-benar Ombudsman sukses juga menjalankan secara fungsinya. Ya, terima kasih juga mengucapkan kepada Bunga Yadi dari Kabupaten. Kita berharap juga Kabupaten khususnya dan yang lain juga terus menjadi utra Ombudsman. Karena tanpa media kita juga tidak ada, tidak apa-apa. Karena apa yang kita sampaikan, kita lakukan harus diketahui juga oleh masyarakat luas. Diharapkan Ombudsman benar-benar bisa membawa nampak bagi masyarakat Banten dan juga untuk kebaikan kualitas penduduk di Kabupaten. Terima kasih. Baik, saya kabar. Jadi, demikianlah wancara saya dalam jam toko bersama Petua Ombudsman RI Kabupaten Banten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.